Kembali melanjutkan perenungan kita dari serial Hotbah di Bukit Tuhan Yesus Saya mengajak kita sore hari ini membuka Ijil Matius Pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4 Saya akan bacakan untuk kita sekalian Matius Pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4 Demikian catatan firman tentang perkataan Tuhan Yesus Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak peroleh upah dari bapakmu yang di sorga Jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan dilorong-lorong supaya mereka dipuji orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya tetapi jika engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi maka bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu berbahagialah kita yang masih boleh mendengar firman Allah terlebih lagi yang mengerti dan melaksanakan dalam kehidupannya Amin bagian ini dimulai dengan sebuah peringatan dari Tuhan Yesus ingatlah perkataan ingatlah ini bukan maksudnya untuk kita ingat-ingat atau remember tetapi ingatlah untuk waspada ini sebuah warning sebuah peringatan sebuah peringatan dalam hubungan dengan apa saudara dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban agama dalam terjemahan lain yang lebih tepat maksudnya kewajiban agama itu adalah ketika kita melakukan ajaran-ajaran agama ketika kita belajar mempraktekan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan kita disini menarik sekali untuk kita perhatikan bahwa seakan-akan Tuhan mengingatkan bahwa ada bahaya dalam agama kalau kita dengar kata agama apa yang timbul dalam konsep kita wajarnya agama itu dipandang sebagai sesuatu yang baik bukan sebab agama mengajarkan kebaikan demi kesejahteraan manusia baik ketika masih hidup di dunia maupun ketika sudah pergi ke seberang sana agama itu sesuatu yang baik lebih baik masih orang yang punya agama daripada orang yang tidak ada agama sebab kalau sudah tidak beragama dia sudah tidak kenal Tuhan dia tidak takut Tuhan wah itu lebih gawat lagi tetapi ternyata agama juga dapat mengakibatkan dan seringkali menimbulkan ekses-ekses yang buruk sudah bukan rahasia lagi orang kadang-kadang dengan nyinyir, mencipir artinya mengejek bahwa karena atau dengan alasan agama orang melakukan kejahatan-kejahatan teror-teror dilakukan dengan slogan-slogan agama dengan menyebut nama Allah orang melakukan suatu kekejaman itu bukan cuma milik orang-orang dari agama lain kita harus mengaku bahwa di dalam kekristianan pun sejarah sudah mencatat bahwa atas nama agama orang bisa melakukan kekejaman di dalam sejarah gereja ada catatan ketika gereja melakukan yang disebut inkuisisi itu suatu pengadilan-pengadilan agama untuk menangani orang-orang yang dianggap bidah atau pengajaran sesat padahal ternyata ketika sejarah sudah berlangsung mereka-mereka yang dianggap bidah atau sesat itu justru mereka yang sesuai dengan kebenaran Alkitab tapi tak kalah gereja dan penguasa bergabung mereka mempertahankan status quo meskipun mereka sebetulnya salah tapi mereka merasa benar dan karena mereka begitu fanatik membabi buta tidak terbuka kepada saran kepada kritik atau usulan-usulan mereka malah menjadi kejam kalau saudara sempatkan membuka ensiklopedia atau browsing kita mencari apa itu ikuisisi kita akan menemukan betapa kejamnya agama bisa menjadi kenyataan menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia di Myanmar ekstremis-ekstremis buddhist menganiaya pihak islam di India belakangan ini semakin santar kelompok Hindu menganiaya orang-orang Kristen bakar gereja dan membantai penganggung penganggung agama Kristen semua itu atas nama agama karena keyakinan yang membabi buta menjadi fanatik lalu menganggap diri paling benar dan menganggap yang lain itu pantas melayak saja untuk dianiaya atau bahkan dibunuh sekaligus Tuhan Yesus menyoroti hal ini bahwa bahaya kerap menyelinap dalam kehidupan beragama dia berkata ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka salah satu bahaya dalam kehidupan beragama adalah ingin menunjukkan betapa beragamanya si penganutnya perkataan supaya dilihat di dalam bahasa asli itu adalah sebuah kata yang belakangan orang menerjemahkan atau memakai kata teater dari kata itu teaterai itu perkataan supaya dilihat kita kemudian mengenal istilah teater panggung pertunjukan oke jadi agama kadang-kadang mempunyai bahaya di dalamnya para pelakunya itu seperti orang berada di panggung ingin mempertontonkan kebolehan mereka Tuhan Isu mengatakan hati-hati ini adalah sebuah bahaya yang Tuhan dimaksudkan orang kemudian bisa menjadi munafik mempertontonkan dirinya padahal sebenarnya dia tidak seperti yang dia perlihatkan perkataan yang Tuhan di dalam ad kedua dikatakan apabila kamu beri sedekah janganlah kamu canakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik perkataan munafik itu dalam bahasa asli adalah sebuah kata yang dipakai untuk aktor-aktor zaman itu para pemeran peran di dalam sandiwara zaman itu menggunakan topeng kalau mereka main pakai topeng jadi kalau mereka tampil sebagai orang baik topeng yang mereka gunakan itu topeng rebaik jadi Tuhan Yesus mengatakan jangan munafik munafik itu adalah menampilkan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan jati diri aslinya aslinya berbeda dengan yang ditampilkan itu adalah kebahayaan yang bisa bahkan gampang terjadi di dalam agama setelah setelah mengapa agama itu rentan terjangkit kemunafikan rentan itu gampang kena itu artinya gampang kena sakit rentan gampang pecah itu rentan gampang mengapa agama rentan terjangkit kemunafikan menurut menurut pemikiran saya agama gampang kemudian terjangkit kemunafikan karena analisanya agama itu memuat dan menuntut ajaran kebenaran untuk dilaksanakan di dalam kehidupan penganutnya kebenaran mengajarkan sesuatu untuk dilaksanakan berupa kebaikan tetapi sifat dasar kita ini saya dan saudara adalah sifat dasar manusia yang selfish dan liar kita gampang memikirkan kepentingan kita sendiri mau enak buat diri kita sendiri mau menang sendiri kita juga gak suka diatur tetapi kalau kita berkecipu untuk perhitungan agama karena semua sama-sama diajar dan mendengar tentang hal-hal yang benar dan baik dan kita dituntut untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agamis wah kalau kita kemudian tampil tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita dengar gengsi kita malu oleh sebab itu mudah sekali orang tergoda untuk berpura-pura dia sepertinya sudah beres padahal dia ada banyak masalah di dalam diri setelah-setelah kehidupan praktis sudah membuktikan hal ini jadi saya sebutkan betapa banyak orang yang gembar-gembor mengenai kesucian kebaikan dan kebenaran ternyata belakangan ketahuan hidupnya sendiri itu tidak karu-karuan selain analisa tersebut juga kita gampang untuk menjadi munafi karena manusia cenderung mengharapkan penghargaan instan penghargaan langsung dari sesama terlebih lagi kalau dia pernah dikecewakan itu orang yang tidak tahu berterima kasih kalau misalnya dalam hal memberi dia pernah memberi tapi orang kok tidak menghargai pemberiannya tapi ajaran hal kita mengajar dia harus memberi maka lain kali waktu dia memberi dia memberi tahu kan bahwa aku memberi loh ini dia mau kasih tahu supaya orang lain tahu bahwa dia itu melakukan suatu apa-apa apa-apa jangan diabaikan begitu saja Tuhan Yesus memberikan peringatan atau suatu ajakan untuk kita waspada dia berkata ingatlah mengapa Tuhan Yesus memberikan suatu warning atau peringatan Tuhan memberikan peringatan disini sama sekali bukan untuk memecam dan juga bukan untuk mengancam sama sekali tidak untuk berkritik mencelak atau menakuti melainkan Tuhan mau agar tak kalah saudara-saudara saya belajar melaksanakan kebenaran dan ajaran-ajaran Alkitab Tuhan mau agar kita tidak sia-sia di dalam melaksanakan firma jangan sampai kita sudah berusaha melaksanakan tapi hasilnya percuma saja wah itu kasihan sekali apa maksudnya sia-sia Tuhan katakan ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu dihadapan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian ini yang Tuhan tidak mau terjadi kamu tidak beroleh upah dari bapakmu yang disurga saudara disini kita mendapatkan sebuah pencerahan bahwa ternyata tak kalah seseorang mematuhi perintah Tuhan termasuk dalam melaksanakan kebaikan dan ajaran agama Allah itu bermaksud untuk mengganjar orang itu dengan upah dengan sebuah reward memang kita tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah rasanya tidak pantas kalau misalnya kita memberi persembahan mengapa memberi persembahan oh supaya Tuhan memberkati aku mengapa kamu menolong orang lain supaya Tuhan berkati saya kita rasa tahu bahwa itu tidak betul motivasi seperti itu tetapi saudara ketahuilah bahwa Allah sendiri memang sudah menetapkan tanpa kita minta tanpa kita desak Allah sendiri yang berperakarsa atau berinisiatif untuk memberi berkat dia sudah menetapkan ukup itu dari dan untuk dirinya sendiri karena siapa yang mematuhi filmanku aku memberikan dia upah jadi Tuhan Yesus disini bermaksud untuk mencegah supaya jangan takkal kita sepertinya melaksanakan firman Tuhan tapi ternyata berkat yang direcanakan oleh Bapak itu tidak sampai kepada kita karena apa? karena ada sesuatu yang keliru di dalam tata cara pelaksanaannya jadi disini Tuhan mau mengajar kita satu prinsip yaitu melaksanakan yang benar dengan cara yang benar oke melakukan sesuatu yang baik juga dengan cara yang benar dan baik di dalam Matius 6 18 Tuhan memberikan tiga contoh mengenai pratek-pratek agamawi yang perlu diwaspadai supaya jangan kita kehilangan berkat yang Allah rencanakan dan siapkan buat kita sore ini kita memperhatikan contoh yang pertama yaitu dalam hal memberi Tuhan memberikan peringatan dalam hal kita melaksanakan ajaran firman Tuhan untuk kita rajin memberi soal memberi adalah soal yang wajar Tuhan berkata jadi apabila engkau memberi sedekat nah perkataan apabila itu di dalam bahasa Indonesia bisa umumnya berarti juga jika apabila engkau datang artinya kalau nanti engkau datang tetapi maksudnya kata apabila disini dalam bahasa asli itu bukan if dalam bahasa inggris bukan jikalau tetapi when jadi takkala atau manakala pada saat engkau memberi sedekat jadi bukan kalau seandainya jikalau suatu waktu engkau memberi bisa juga tidak memberi tapi kalau perkataan takkala engkau memberi itu memberikan sebuah asumsi bahwa memberi itu adalah sebuah tindakan yang wajar untuk orang yang beragama untuk orang yang mengenal Allah bahkan kita adalah orang yang menerima transformasi dari Allah menerima hidup yang dibaharui oleh Allah kita mendapatkan sifat-sifat ilahi di dalam diri kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus kita menjadi anak Allah menjadi serupa dengan dia Allah adalah pribadi yang gemar memberi dia selalu memberi dia memberi kepada orang yang berterima kasih dia juga tetap memberi kepada orang yang tidak berterima kasih Tuhan Yesus menjelaskan hal itu kalau Allah memberikan hujan hujan itu untuk orang bukan cuma orang orang baik juga untuk orang yang tidak baik dia menerima matahari bukan cuma orang orang yang menyembah dia tetapi juga untuk orang orang bahkan yang memberotak berhenti Allah itu memberi dan selalu memberi tidak pernah berhenti seperti kita menyanyikan sebuah lagu bagaikan sungai yang mengalir tak kunjung berhenti dia selalu memberi dan kita adalah anak-anak memberi adalah sesuatu yang wajar bagi seorang Kristen kita memberi persembahan dalam ibadat persembahan ada berjenis sedih ada perpuluhan itu bukan persembahan itu adalah sesuatu yang wajar tapi kalau kita menerima 100% berkat Tuhan kita mengembalikan 10% sebagai sebuah pengingat bagi kita sendiri bahwa sebetulnya 10% 10% adalah milik Allah 1% kita kembalikan untuk mengingatkan kita jangan serahkan jangan lupa Allah memberi berkat kembalikan berkat itu sebagai tanda kita mengakui semua ini milikmu bahkan seluruhnya milikmu ya Allah aku menggunakan 9% 10% sungguh luar biasa engkau berkati aku lalu ada persembahan mingguan ya kita mengucap syukur setiap kali kita beribadah kita datang tidak dengan tangan kosong karena apa seminggu kita lewat kita tahu kita bisa hidup kalau tangan kita kosong Tuhan sudah memberi berkat kita mengembalikan berkat sebagai syukur persembahan lalu ada pengucapan-pengucapan syukur yang khusus dan sebagainya lalu ada pemberian dalam bentuk kita memberikan yang disebut sedekah perbuatan baik pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan jadi begitu banyak jenis-jenis pemberian sebagai yang Tuhan istilahkan kewajiban agama melaksanakan kebenaran yang Allah kehendaki kita lakukan Tuhan menekankan hati-hati hati-hati waktu kita memberi jangan sampai kita melakukan sebuah hal yang clear maksud Tuhan bukan apanya yang kita berikan Tuhan tidak urus kita berapa yang kita berikan apa yang kita berikan tetapi Tuhan bertanya mengapa engkau memberikan ini apakah kita memberi betul-betul karena kita bersyukur apakah kita memberi bantuan kepada seseorang apakah betul-betul karena kita mengasihi dia Tuhan memperhatikan ternyata ada banyak kali orang memberi bukan karena Tuhan bukan karena kasih kepada orang yang dia berikan tetapi orang memberi untuk dirinya sendiri meskipun pemberian itu dia salurkan kepada pihak yang lain tapi waktu dia memberi sebetulnya dia ada kalkulasi dia ada perhitungan dia ada sasaran-sasaran tentu dia memberi untuk dirinya sendiri maksudnya bagaimana dalam ayat ini dikatakan supaya dilihat orang supaya mereka dipuji orang supaya orang mengakui dan memuji mereka wah baik sekali ya persembahannya paling besar siapa itu yang menutup dana pembangunan kita waduh kita sudah ber sekian lama tidak bisa luminasi tetapi mendadak ada yang memberikan persembahan begitu besar siapa itu dan disitu kadang-kadang terselubung ada orang-orang yang ingin menampilkan diri bukan rahasia lagi di dalam pekerjaan Tuhan dimana-mana kadang-kadang ada orang yang ingin menampilkan dirinya dan jika itu sudah terjadi maka suasana gereja itu sudah menjadi tidak sehat lagi dan Tuhan berkata kalau kau memberi dengan motivasi seperti itu kamu sudah mendapat upahnya maksudnya apa kalau orang memberi dia memberi supaya dia dilihat orang of course dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dikatakan disini ada orang-orang munafik yang memberikan persembahan atau memberikan sedekah dengan mencanangkan hal itu terjemahan mencanangkan dalam bahasa asli maksudnya meniup trompet di depan dia jadi ini maksudnya bagaimana apakah betul ada orang sebelum dia memberi ada orang di depan dia yang dia suruh dia trompet dulu supaya orang tarik taruh perhatian baru aku memberi itu tidak jelas apakah memang demikian tetapi maksudnya secara kiasan artinya orang yang dengan pelbagai cara dia buka corong bahwa dia ingin memberi ada seorang penafsir mengatakan barangkali ada orang yang bawa trompet kecil kantong kalau dia datang ke tengah keramaian di pasar dia tiup duduk trompet kecilnya dan artinya hei dengar aku donor akung sudah datang disini kamu yang ingin dapat bantuanku mari berkumpul disini dan semua orang yang butuh bantuan datang kumpul dan dia memberi disana semua orang melihat wah luar biasa si pemberi sedekat yang penuh dengan amal kebaikan seperti itu lalu Tuhan berkata kalau ada orang melakukan seperti itu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya dia ingin dipuji dan orang menguji that's it sudah selesai sutara di dalam bahasa asli perkataan sudah mendapat upahnya itu adalah istilah dagar kalau kita bermaksud membeli sesuatu ingin mendapatkan sesuatu kita perlu bayar ada harganya harga X oke kamu bayar X kamu dapat yang kamu inginkan lalu katakan sudah dapat itu kemudian kita mendapat risitnya kita mendapat tanda lunas kita sudah bayar dan barang tersebut kita bawa pulang dengan risit maksudnya sudah mendapat upahnya ya seperti itu istilahnya kamu sudah dapat yang kamu inginkan karena kamu sudah melakukan transaksi kamu sudah bayar kamu sudah punya risitnya sudah lunas tidak ada hutang lagi sudah selesai semua dan yang Tuhan maksudkan adalah kalau ada orang yang memberi dengan motivasi untuk mendapatkan suatu bagi dirinya sendiri harus kekujian dihormati orang dikagumi orang Tuhan katakan oke that's it sudah lunas aku Allah di sorga tidak punya hutang kewajiban apapun apapun lagi untuk memberkati kamu karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan dan Tuhan Yesus sangat prihatin sekali bila ini terjadi sebab sesungguhnya berkatnya Allah Bapak siapkan buat kita bila kita melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ajaran firman itu jauh lebih besar jauh lebih mulia jauh lebih indah daripada penghargaan manusia tetapi bila kita mengharapkan penghargaan manusia kita mendapatkan dan sudah selesai sampai di sana oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan jangan lakukan seperti itu tetapi jika engkau memberi sesedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu sebetulnya bisa enggak kalau tangan kanan melakukan sesuatu tangan kiri enggak tahu mungkin mungkin tetapi secara metaforik di sini Tuhan sengaja menggunakan kiasat tersebut maksudnya apa tangan kan biasanya tangannya aktif prosentase terbesar orang itu adalah right handed kita lebih aktif dengan tangan kanan dibanding tangan kiri jadi bayangkan ada orang berjalan dan sementara dia melenggang lalu dia melihat ada seorang yang dalam keadaan yang sangat prihatin butuh bantuan di dalam istilah sekarang dikatakan lebih tidak beruntung dari kita lalu orang itu spontan dia digerak oleh belas kasihan dia merogok kampungnya dengan cepat dia mengambil sejumlah uang dia menyedekahkan kepada orang tersebut dan dia langsung pergi seakan-akan dia tidak berunding dengan tangan kirinya sampai tangan kiri gak tau deh kan tadi kamu mengambil apa berikan apa seperti itu sampai sekali dia tidak bertanya dan dia juga tidak beritakan kepada tangan kiri hei tau gak kamu aku tadi berikan sesuatu kalau tangan kiri memuji dia tepuk tangan seperti itu dia tidak perlu bertepuk tangan sehingga tangan kiri pun tidak tahu apa-apa tidak bisa melakukan tepuk tangan sebelah tangan bukan seperti itu jadi begitu spontan dan sudah pergi dia juga tidak ingat-ingat apa yang dia sudah lakukan sehingga dia tidak mengharapkan orang itu berterima kasih dia tidak mengharapkan berhargaan dan sebagainya jadi give and forget Allah mau bahkan sampai tarat seperti itu kita memberi dengan spontan dengan suka cita dan tidak mengharapkan balasan apapun Tuhan berkata hendaklah sejak kamu itu diberikan yang tersembunyi maka bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu tak kala kita memberi dengan sikap yang seperti itu dengan tulus hati dengan wajar dan spontan Bapak yang melihat hal-hal yang tidak kelihatan yang tidak diketahui oleh siapapun juga dia justru mencatat dan memberikan berkat yang sudah dia siapkan saudara-saudara disini kita belajar untuk memberi sampai tarat anonimus kita memberi tanpa nama kita tidak perlu mencatatkan nama kita kita memberi bukan cuma kepada pekerjaan Tuhan di gereja tetapi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sampai dia tidak tahu siapa yang memberi tapi Allah yang maha tahu mengetahui jadi si pemberi dia memberi dengan n-n no name yang menerima tidak tahu ini dari siapa dan yang memberi juga tidak memberikan isyarat-isyarat supaya orang lain tahu eh aku memberikan sesuatu anonim tidak dia betul-betul melakukannya secara tersembunyi ada seorang bercerita pada satu hari tiba-tiba ada telepon masuk dia diminta datang ke sebuah tailor penjahit lho itu apa aku tidak pesan apa-apa iya tapi ada orang yang pesan untuk menjahitkan satu jas buat kami dia tidak tahu dia datang ke sana lalu di tailor itu jadi ukur dia di jahitkan satu setelan jas dan sampai kapanpun dia tidak pernah tahu dia dapat jas itu dari siapa itu contoh pemberian anonim ada lagi anggota gereja termasuk orang yang berkekurangan anak gadisnya lahir dengan gigi yang ambur-adul pencah silap jelek sekali dan dia tidak mungkin bayar ortodontis untuk membenahi gigi putrinya itu wah itu sangat priahin sekali tapi pada suatu hari tiba-tiba dari kantor saat seorang dentis ortodontis telepon ke ibu ini memberitahukan supaya dia datang membawa putrinya ke dokter tersebut bahwa dia berkata saya tidak ada payment saya tidak mungkin bayar beresil ini tapi dia berkata oke datanglah ada orang yang sudah memberikan anggaran untuk kamu dia tidak pernah tahu siapapun donor itu lalu putrinya dirawat sampai setian tahun dan sekarang dia bisa tersenyum dengan bagus sekali karena giginya sudah rapi itu terjadi dalam sebuah gereja ketika orang melaksanakan prinsip-prinsip seperti ini memberi dengan tersebut karena kasih yang menggerakkan orang yang memberikan tersebut tapi dia memberi tangan kanan memberi bahkan tangan kiri tidak pernah tahu tidak pernah orang tidak tahu siapapun tidak tahu dokter gigi itu tidak tahu tapi tahu pun konfidensial tidak untuk memberitahukan kepada siapapun juga Allah mau kita suka memberi sampai para seperti itu sutra-sutra demikianlah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pengikutnya memberi dengan sukacita memberi dengan tulus hanya Allah yang mengetahui seperti Allah dia memberi dia tidak pernah minta kita untuk atau menuntut sesuatu kepada kita akan banyak hal yang Allah berikan kepada kita kita tidak sadar Allah sudah lakukan kebaikan bagi kita kiranya beriman Tuhan hari ini menambah bekal kita sebagai Kristus memperluas perawasan kita hidup sebagai seorang Kristen dan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Tuhan kenyedaki dan tidak kehilangan berkat yang Allah siapkan buat kita Amin